Menjadi kabar penutup hari ini pemirsa, ragam lomba unik di gelar warga menyambut HUT kemerdekaan RI ke-79. Salah satunya adalah lomba goyang kardus yang diikuti para ibu rumah tangga dan bapak-bapak di lingkungan Muktisari Kecepatan Kaliwates Jember. Bagaimana kesenanya? Berikut liputannya. Bagaimana kesenanya? Salah satunya adalah lomba menyunggi tampah berisi bola dengan peserta bapak-bapak. Meski sekilas terlihat mudah, namun nyaris tak satu pun peserta bisa mulus menyunggi tampah hingga kefinis. Peserta tampak berjuang keras menjaga keseimbangan agar tampak tidak terjatuh. Terlebih kondisi angin yang sesekali berhambus kencang. Satu lagi yang tak kalah seru adalah lomba goyang kardus berisi bola yang diikuti kalangan ibu rumah tangga. Dikatkan pada pinggang, peserta-peserta harus bisa mengeluarkan bola dari dalam kardus yang telah dilubangi. Gelata penonton pun pecah, sebab aksi para peserta saat menggoyang-goyangkan kardus di belakang pinggangnya terlihat lucu. Ikut lomba lari tampah sama goyang kardus. Terus gimana suasananya? Seru banget sih, soalnya ini kan 17 Agustus ya. Sangat meriah sekali dengan sorakan-sorakan penontonnya. Kalau kesulitannya dimana, Pak? Ngeluarin bolanya itu, soalnya bolongannya kecil kan. Ragam lomba unik dan seru ini merupakan tradisi warga setempat yang digelar setiap tahun. Selain untuk menyemerahkan HUT Kemerdekaan RI ke-79, lomba juga digelar untuk mempererat kerukunan warga. Alhamdulillah di sini setiap tahun selalu diadakan. Dan di sini selalu menjaga kekompakan, mengadakan lomba-lomba seperti lomba lari tampah, balap karun. Selain kalangan bapak-bapak dan ibu rumah tangga, lomba juga diikuti anak-anak warga setempat untuk memeriakan hari kemerdekaan. Dari Kaliwates, Baron El-Safi mengabarkan untuk KCTV.